Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di balik kilau perhadapan manusia yang tersembunyi masih terdapat sebuah kisah-kisah kelam tentang kota-kota yang pernah berjaya namun kini hanya tinggal puing-puing dan lima kota ini tercatat dalam sejarah bukan karena kejayaannya melainkan karena kehancurannya yang spektakuler kota-kota ini konon dikutuk oleh sang pencipta menjadi pengingat abadi akan batas antara kehendak manusia dan murka ilahi dari debu dan abu kisah mereka berbisik memperingatkan generasi mendatang tentang harga yang harus dibayar atas pembangkangan dan dosa mari sahabat kita telusuri jejak lima kota terkutuk ini yang nasibnya telah ditentukan oleh tangan Tuhan sendiri yang pertama ada Pompei para arkeolog yang meneliti kota Pompei menemukan fakta baru yang mengerikan tim arkeolog mendapati sebuah kerangka dalam posisi yang sangat mengenaskan dan kerangka tersebut terlihat bagian pinggul ke bawah saja sementara bagian dada hingga bagian kepala tertindih batu yang cukup besar tim arkeolog menduga kerangka tersebut merupakan warga Pompei yang mencoba melarikan diri dari latusan gunung Vesuvius pada 24 Agustus tahun 79 batu tersebut diduga material gunung Vesuvius dan korban diperkirakan berjenis kelamin pria dan berumur 30 tahun mereka menyebutkan pria tersebut menderita penyakit tulang tibia sehingga ia kesulitan berjalan dan tidak terhindar dari letusan gunung Vesuvius sahabat yang beriman musnahnya kota Pompei mirip dengan azab yang berduduk Sodom alami pada zaman Nabi Lut AS kisah tersebut tercantum di dalam Al-Quran kaum Sodom melakukan masyiat yakni penduduknya suka homoseks dan juga lesbian tak heran jika kota Pompei dijuluki sebagai kota masyiat kota tersebut musnah dalam beberapa saat dan ditemukan kembali pada tahun 1748 Al-Quran pun menjelaskan sanksi Allah Ta'ala bagi kaum Lut yaitu dengan memberi mereka khosaf atau dilempari batu hingga mati sedangkan menurut sunnah telah diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishak dari Amru bin Amru dan Nabi Muhammad SAW beliau bersabda maka tak kalah datang azab kami kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah atau kami balikan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi kaumnya Nabi Lut AS yaitu pelaku pertama kali Allah azab dengan tiga azab sekaligus Allah Ta'ala berfirman maka mereka binasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit maka kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras Pompei adalah sebuah kota kuno yang terletak di wilayah Campania atau Italia kota ini memiliki sejarah panjang yang dimulai jauh sebelum kehancurannya secara tragis pada tahun 79 Masehi yang didirikan pada abad ke-7 sebelum Masehi oleh suku Oskan Pompei awalnya merupakan sebuah pemukiman kecil yang kemudian berkembang menjadi kota pelabuhan penting di wilayah Napoli kota ini juga dikenal memiliki tanah yang subur lebih baik daripada tempat lain karena terletak di kaki gunung Vesuvius sebuah gunung berapi purba yang merupakan satu-satunya gunung berapi aktif di Eropa penduduk Pompei banyak yang menanam anggur dan zaitun dan kesuburan tanah ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan dan juga kemakmuran Pompei selama berabad-abad meskipun gunung Vesuvius telah lama menjadi bagian dari pemandangan kota penduduk tampaknya tidak menyadari bahaya yang akan datang gunung Vesuvius telah tidak aktif selama berapa abad dan pengetahuan tentang vulkanologi pada masa itu masih sangat terbatas Pompei adalah bagian dari wilayah kekuasaan Romawi kuno dan praktik prostitusi dilegalkan di seluruh kekaisaran namun Pompei menawarkan sesuatu yang lebih yang terdapat sekitar 35 rumah bordil di kota ini jumlah yang cukup banyak mengingat luas Pompei hanya 12 km persegi dengan populasi sekitar 15.000 orang untuk menuju rumah bordil di jalanan Pompei diberi petunjuk arah berupa pahatan alat kelami laki-laki sebagai penunjuk bagi orang-orang yang asing yang mungkin mabuk atau tidak bisa berbicara bahasa lokal prostitusi di Pompei umumnya dilakukan oleh budak dengan tarif yang sangat murah bahkan lebih murah dibandingkan dengan wilayah kekaisaran Romawi lainnya dengan membayar setara harga 1.4 gelas anggur seseorang bisa memesan pelacur dan di salah satu dining aula ditemukan tulisannya artinya jika anda mencari pelukan manis di kota ini semua gadis disini tersedia hubungan seksual di Pompei juga melibatkan homoseksual dan bahkan pemerkosaan anak membuat Pompei dikenal sebagai kota masyiat namun pada tanggal 24 Agustus 79 Masehi sekitar tengah hari terjadi letusan dasar dari gunung Vesuvius gunung ini mengeluarkan kolom erupsi yang luas dan tinggi hingga mencapai ketinggian 33 km abu vulkanik dan batu apung mulai berjatuhan di Pompei dan daerah sekitarnya menyebabkan kegelapan di siang hari dan membuat orang-orang kesulitan bernapas lalu pada malam hari letusan mencapai puncaknya serangkaian awan panas yang mematikan mulai menyapu kota dengan kecepatan tinggi membunuh siapapun yang ada di sana diperkirakan sekitar 2.000 orang tewas di Pompei meskipun banyak yang berhasil melarikan diri pada tahap awal letusan mereka yang tetap tinggal atau terlambat melarikan diri menghadapi nasib yang saat melarikan kota ini hancur lebur bersama penduduknya lalu terkubur dan terlupakan selama lebih dari 1.700 tahun dan sahabat Imam Inul Qayyim Al-Jawziyah di kalam kitab Ad-Dawud dawa mengatakan dosa penyuka sama jenis lebih dasar dari dosa pembunuhan dosanya setinggal dengan dosa sirik dan berikut ini azab yang Allah turunkan bagi manusia penyuka sama jenis yang pertama azab yang belum pernah diturunkan sebelumnya Allah menurunkan azab bagi kaum lut yaitu azab tersebut belum pernah Allah turunkan sebelumnya 2. azab dalam sekali waktu azab ini Allah turunkan berbagai macam azab dalam sekali waktu Allah kirimkan suara yang menghancurkan membalikan tempat tinggal mereka bagian bawah ada di atas begitu juga sebaliknya Allah juga hujani batu yang keras dan mengkolaborasi azab-azab yang pernah Allah turunkan sebelumnya 3. dosanya lebih dasar dosa yang Allah berikan lebih dasar dari dosa pembunuhan sebab ketika seorang membunuh Allah memberikan pilihan kepada walinya untuk memaafkan dengan diyat atau kisos 4. ayat dalam Al-Quran lebih keras membahasnya ayat-ayat yang membahas tentang pelaku sesama jenis lebih keras dari ayat-ayat yang berbicara tentang zina sebab dosanya tak terhingga genjarannya pun lebih dasar dari dosa lainnya itulah azab yang diberikan Allah ta'ala kepada kaum lut azab yang dirasakan oleh penduduk Pompei persis bagaimana kisah yang tercantum di dalam Al-Quran 2. asabul ras kitab suci di dalam Al-Quran mengabarikan kisah hancurnya sejumlah kaum dan pada surat Al-Furqan ayat 38 disebut selain kaum ad dan samud ada penduduk ras yang dibinasakan lalu siapakah kaum ras itu? Allah ta'ala berhiman dan kami binasakan kaum ad dan samud dan penduduk ras dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut Quran surat Al-Furqan ayat 38 Abu Al-Hasan Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Bahman bin Fairus Al-Qisai dikenal sebagai Al-Qisai mengatakan bahwa penduduk ras menetap di tanah Hadromaut dan kota mereka dinamakan dengan ras asabul ras adalah sebuah kaum yang hidup pada zaman dahulu kisahnya disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu kaum yang mendapat azab dari Allah ta'ala nama asabul ras secara harfiah berarti penghuni sumur atau pemilik sumur mereka tinggal di sebuah wilayah yang kini diperkirakan berada di antara Yamama dan Hadromaut di Jazira Arab kehidupan asabul ras saat bergantung pada sebuah sumur besar yang menjadi sumber air utama mereka sumur ini tidak hanya menjadi pusat kehidupan tetapi juga simbol kemakmuran dan identitas kaum tersebut meskipun telah diberi nikmat berupa sumber air yang melimpah asabul ras justru menyalahgunakan anugerah tersebut mereka mengembangkan sistem kepercayaan yang sangat menyimpang dan juga menyembah pohon cemara besar yang tumbuh di dekat sumur mereka pohon ini dianggap suci dan dijadikan objek penyembahan menggantikan Allah Ta'ala sebagai tuan yang seharusnya disembah kemusirikan asabul ras tidak berhenti pada penyembahan pohon saja mereka juga mengembangkan praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran tawhid seperti membuat patung-patung yang mempresentasikan dewa-dewa mereka melakukan ritual dan bersembahan kepada pohon cemara dan menolak ajaran-ajaran monotisme yang dibawa oleh para nabi dan juga rasul Allah Ta'ala di dalam rahmatnya yang tak terbatas tidak langsung menghukum asabul ras sebaliknya Allah mengutus seorang nabi kepada mereka untuk membimbing dan juga mengingatkan mereka akan jalan yang benar nabi yang diutus ini menurut beberapa riwayat adalah nabi Su'aib alaih salam meskipun ada juga yang berpendapat bahwa ia adalah nabi lain yang namanya tidak disebutkan di dalam Al-Quran nabi yang diutus kepada asabul ras berusaha dengan gigi untuk mengajak kaumnya kembali ke jalan yang lurus ia menyampaikan risalah tawhid mengajak mereka untuk menyembah Allah Ta'ala dan juga meninggalkan penyembahan terhadap pohon dan berhala nabi ini mengingatkan mereka akan nima-nimaat Allah Ta'ala yang telah diberikan termasuk sumur yang menjadi berkah bagi mereka namun meski telah diingatkan mereka tetap keras kepala di dalam kegufuran dan juga kemusrikan bahkan mulai mengancam dan memusuhi nabi yang diutus kepada mereka setelah bertahun-tahun menolak ajakan nabi mereka dan tetap teguh dalam kegufuran akhirnya azab Allah Ta'ala turun kepada kaum asabul ras azab ini datang sebagai konsekuensi dari penolakan mereka yang terus-menerus terhadap ajaran tawhid dan juga ketekunan mereka dalam menyembah selain Allah Ta'ala menurut beberapa riwayat azab yang menimpa asabul ras terjadi dalam beberapa tahap yang pertama adalah kekeringan dan juga paceklik Allah Ta'ala mulai mengurangi curahan rapatnya dengan menahan air hujan akhirnya terjadi kekeringan berkepanjangan tanaman-tanaman mereka mengering dan ternak mereka mati kelaparan ini merupakan peringatan awal bagi asabul ras namun mereka tetap tidak mengindahkannya kemudian sumur yang menjadi sumber kehidupan mereka tiba-tiba tercemar airnya berubah warna berbau busuk dan tidak layak dikonsumsi menyebabkan krisis air yang parah gempa bumi yang dasyat kemudian mengguncang wilayah tempat tinggal asabul ras menghancurkan bangunan-bangunan dan juga infrastruktur yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun puncak dari azab ini adalah ketika tanah di sekitar sumur mereka runtuh menelan seluruh kaum asabul ras beserta harta benda dan berhala-berhala yang mereka sembah sebagian riwayat menyebutkan mereka terperosok ke dalam sumur yang selama ini menjadi kebanggaan mereka kisah asabul ras disebutkan di dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi umat manusia Allah Ta'ala berhiman di dalam surat Al-Furqan ayat 38-39 dan kami telah membinasakan kaum ad dan kaum samud dan berduduk keras serta banyak lagi generasi antara mereka dan untuk masing-masing mereka kami buat perempamaan dan masing-masing mereka itu benar-benar telah kami binasakan dengan sehancur-hancurnya 3. Sodom Kota Sodom merupakan salah satu kota yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi umat manusia yang terletak di wilayah yang kini dikenal sebagai lembah sidim di sekitar laut mati Sodom menjadi simbol kehancuran akibat perbuatan masyiat dan juga penentangan terhadap perintah Allah kisah tentang kota ini dan nasib penduduknya menjadi pelajaran penting dalam ajaran Islam tentang konsekuensi dan kegufuran dan juga perbuatan yang melanggar fitrah manusia menurut para sejarawan dan alitafsir kota Sodom diperkirakan berada di wilayah yang saat ini termasuk dalam kawasan Jordania dan Palestina tepatnya di sekitar laut mati wilayah ini dikenal dengan kesuburannya pada masa lampau dengan sumber daya alam yang melimpah Al-Quran juga menggambarkan wilayah ini sebagai tempat yang penuh dengan kebun-kebun dan mata air sebagaimana disebutkan di dalam surut Ad-Dukon ayat 25-26 betapa banyak taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan serta kebun-kebun dan tempat-tempat indah penduduk Sodom dikenal dengan perbuatan-perbuatan masyiat yang sangat melampaui batas khususnya dalam hal perilaku seksual yang menyimpang mereka melakukan berbagai bentuk kekejian termasuk homoseksualitas yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap fitrah manusia dan ajaran Allah Ta'ala mereka juga dikenal sebagai kaum yang tidak menghormati tamu dan seringkali bertindak zolim terhadap orang-orang asing yang datang ke kota mereka Allah Ta'ala di dalam kasih sayangnya mengutus Nabi Lut alaih salam untuk berdakwah kepada penduduk Sodom Nabi Lut alaih salam adalah saudara sepupu Nabi Ibrahim alaih salam dan telah lama menetap di kota tersebut tugasnya adalah mengajak penduduk Sodom untuk kembali ke barat jalan yang benar meninggalkan perbuatan masyiat dan menyembah Allah Ta'ala Nabi Lut dengan penuh kesabaran dan keikhlasan menyampaikan risalah Allah Ta'ala kepada kaumnya mengingatkan mereka akan akibat dari perbuatan mereka yang melampaui batas namun meskipun telah berulang kali diperingatkan oleh Nabi Lut alaih salam penduduk Sodom tetap teguh dalam kehufuran dan juga kemasyatan mereka mereka bahkan mulai mengolak-olak Nabi Lut dan mengancam akan mengusirnya beserta keluarganya jika mereka tidak menghentikan da'oh mereka kaum Sodom menentang dengan sombong mengabaikan semua peringatan yang diberikan oleh Nabi Lut alaih salam pada puncaknya Allah merintahkan malaikat untuk mendatangi kaum Sodom atau kota Sodom dalam wujud manusia tampan kehadiran para malaikat ini membuat penduduk Sodom semakin menunjukkan kebejahatan moral mereka mereka bahkan berusaha mendekati para malaikat dengan niat yang buruk Nabi Lut berusaha melindungi tamunya namun ia tidak mampu melawan nafsu dan niat jahat kaumnya saat itulah malaikat mengungkapkan identitas mereka kepada Nabi Lut alaih salam dan beritahukan bahwa azab Allah telah dekat Allah merintahkan Nabi Lut alaih salam dan keluarganya untuk meninggalkan kota Sodom pada malam hari tanpa menoleh ke belakang mereka diberintahkan untuk segera pergi karena azab Allah akan diturunkan pada saat fajar azab Allah ta'ala menimpa kota Sodom kota tersebut diangkat ke langit dan kemudian dibalikan sehingga bagian atas kota menjadi di bawah dan setelah itu hujan batu yang berasal dari tanah liat yang terbakar menghujani kota menghancurkan segala sesuatu yang ada di dalamnya nasib tragis penduduk Sodom diabadikan di dalam Al-Quran peringatan keras bagi umat manusia agar tidak mengulangi kesalahan mereka dan kisah ini juga menunjukkan bahwa Allah ta'ala adalah maha adil dan maha kuasa memberikan balasan sesuai dengan perbuatan hamba-hambanya Allah ta'ala berhiman di dalam surat Hud ayat 82-83 Maka tak kalah datang azab kami kami jadikan negeri kaum lut itu yang di atas ke bawah atau kami balikan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu dan seliksaan itu dia adalah jauh dari orang-orang yang zolim 4. Atlantis di buku The Lost Continent Finally Fonya Arsio Santos Atlantis yang juga disebut Atala dari Indonesia lah lahir bibit-bibit perhadapan yang kemudian berkembang menjadi budaya lembah Indus, Mesir, Mesopotamia, Hati, Junani, Minoan, Krete, Roma, Inka, Maya, Astai, dan lain-lain Budaya-budaya ini mengenal mitos yang sangat mirip dan kabar kehancuran benua Atlantis juga disebutkan di dalam Al-Quran Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zolim itu Quran Surat Al-Mu'minun ayat 41 Kemudian kami ciptakan sudah mereka umat-umat yang lain Quran Surat Al-Mu'minun ayat 52 Maka apakah kamu merasa aman dari kehukuman Tuhan yang menjungkir balikan sebagian daratan bersama kamu atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun bagi kalian Quran Surat Al-Isra ayat 68 Atau apakah kamu merasa aman dari dikembalikannya kamu ke laut sekali lagi lalu dia meniupkan atas kamu angin taupan dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun dalam hal ini terhadap sisaan kami Quran Surat Al-Isra ayat 69 Dan sungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam kami angkut mereka di daratan dan di lautan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan Quran Surat Al-Isra ayat 70 Maka masing-masing mereka mendurakai Rasul dan Tuhan mereka lalu Allah menyisa mereka dengan sisaan yang sangat keras Quran Surat Al-Hakoh ayat 10 Sesungguhnya kami tatkala air telah naik atau sampai ke gunung kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera Quran Surat Al-Hakoh ayat 11 Agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar Quran Surat Al-Hakoh ayat 12 Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu suatu mentaati Allah tetapi mereka melakukan keturakaan dalam negeri itu maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya Quran Surat Al-Hakoh ayat 16 Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan juga menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman Quran Surat Al-Hakoh ayat 111 Dan sahabat Atlantis adalah sebuah legenda yang berasal dari karya filsuf Yunani kuno atau Plato Dalam dialog-dialognya Timaeus dan Critias Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah pulau besar yang terletak di seberang pilar-pilar Hercules yang dikenal saat ini sebagai Selat Gibraltar Atlantis digambarkan sebagai peradaban yang saat maju dengan teknologi dan budaya yang jauh melampaui bangsa-bangsa lain pada masanya Menurut kisah Plato Atlantis adalah sebuah kekaisaran maritim yang luas dengan wilayah-wilayah yang menjangkau hingga ke bagian barat Mediterania dan seberang Atlantik Penduduk Atlantis yang disebut Atlanteans dikatakan memiliki budaya yang kaya kota-kota yang indah dan sistem pemerintahan yang canggih Mereka membangun istana-istana megah kuil-kuil dan juga pelabuhan yang besar serta memiliki angkatan laut yang kuat Meskipun Atlantis awalnya merupakan bangsa yang adil dan makmur keaguan dan kekuatan mereka akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam keserakahan dan juga kesaliman Mereka mulai menaklukkan wilayah-wilayah lain memperluas kekuasaan mereka dengan cara yang tidak adil Kebesaran Atlantis perlahan-lahan berubah menjadi keangkuhan dan mereka mulai berperang dengan bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Yunani Keserakan dan keangkuhan mereka akhirnya menyebabkan kemerosotan moral dan juga spiritual di antara penduduk Atlantis Sebagai hukuman atas kebanggaan dan kejahatan mereka para dewa menutuskan untuk menghukum Atlantis dan menurut kisah Plato Atlantis dihancurkan oleh bencana dasyat yang meliputi gempa bumi dan banjir besar Dalam satu malam yang tragis seluruh pulau Atlantis tenggelam ke dasar lautan bersama dengan seluruh penduduk dan juga kemegahan mereka Plato menulis bahwa lokasi Atlantis yang kini tersembunyi di bawah laut tidak terlihat lagi oleh mata manusia Selama beberapa abad banyak peneliti dan juga penggemar sejarah berusaha mencari bukti keberadaan Atlantis Beberapa teori mengaitkan Atlantis dengan berbagai lokasi termasuk pulau-pulau di laut Mediterania, Amerika Utara, hingga Antartika Namun, hingga kini tidak ada bukti yang dapat dipercaya yang dapat mengkonfirmasi keberadaan Atlantis sebagai peradaban yang nyata Banyak yang percaya bahwa cerita Atlantis hanyalah alegori atau mitos yang diciptakan oleh Plato untuk menyampaikan sebuah pesan yaitu pesan moral tentang kesobongan dan juga kejatuhan 5. Jericho Kota tertua di dunia berada di Jericho tepi barat Kota yang dihuni sejak 9000 sebelum Masai ini dikenal dalam Alkitab sebagai kota pertama yang diserang bangsa Israel dibawah kepemimpinan Joshua setelah menyeberangi sungai Yordan Dalam Alkitab Jericho juga disebut sebagai Jericho atau Ariha Kota tertua di dunia ini sempat ditinggalkan dan juga dihancurkan beberapa kali namun kembali dibangun di area yang sama Saat ditaklukkan oleh Inggris pada tahun 1918 wilayah Jericho menjadi bagian dari mandat Inggris untuk Palestina seperti yang dikutip dari Encyclopedia Britannica Jericho juga dimasukkan ke Yordania sebagai tempat dua kamp besar pengungsi Arab setelah perang Arab Israel pertama pada 1958 Selama perang enam hari pada 1967 kota Jericho diduduki oleh Israel dan kelak pada tahun 1994 Jericho diserahkan kepada otoritas Palestina dibawah perjanjian pemerintahan Israel-Palestina dan menurut catatan Alkitab Jericho dihuni oleh orang-orang kanaan yang menyebab berhala dan menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan pada masa itu bangsa Israel dibimbing oleh Joshua Perus Musa dalam usaha mereka untuk menaklukkan tanah kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan Jericho adalah kota pertama yang harus mereka taklukkan dalam perjalanan mereka memasuki tanah kanaan Tuhan memberikan perintah khusus kepada Joshua dan bangsa Israel untuk mengopung Jericho selama enam hari dengan para imam membawa tabut perjanjian dan meniup terompet tanduk domba jantan di depan pasukan pada hari ketujuh mereka diperintahkan untuk melilingi kota tujuh kali dan setelah itu para imam meniup terompet dengan suara yang panjang diikuti dengan suara kanan keras dari bangsa Israel menurut Alkitab ketika bangsa Israel berteriak tembok-tembok Jericho runtuh dengan sendirinya memungkinkan mereka untuk masuk ke kota dan juga menaklukkan Jericho tanpa perlawanan berarti semua penduduk kota kecuali Rahab dan keluarganya yang telah menyembunyikan mata-mata Israel dihancurkan dan kota tersebut dibakar habis-habisan kehancuran Jericho ini dianggap sebagai hukuman Tuhan atas dosa-dosa penduduknya dan sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk memberi tanah kanaan kepada bangsa Israel namun sejarah Jericho tidak berakhir dengan kehancurannya pada masa Joshua kota ini kemudian dibangun kembali dan menjadi pusat penting dalam sejarah wilayah tersebut Jericho dikenal dengan sumber airnya yang melimpah dan tanahnya yang subur serta letaknya yang strategis di jalur perdagangan kota ini menjadi bagian dari berbagai kerajaan dan kekaisaran sepanjang sejarah termasuk bangsa Israel Romawi dan Bisantium hari ini Jericho tetap ada sebagai kota yang dihuni oleh orang Palestina meskipun tidak lagi menjadi kota yang mamur seperti pada masa lampau Jericho masih menyimpan banyak peninggalan arkeologis yang sangat menarik perhatian para peneliti dan wisatawan situs-situs seperti tel es sultan atau tempat Jericho kuno dan istana hisa menjadi saksi bisu dari sejarah panjang dan kaya kota ini kisah tentang kehancuran Jericho seperti halnya kisah-kisah kota lain yang telah kita bahas mengingatkan kita akan pentingnya ketatan kepada perintah Tuhan dan bahaya dari kesombongan dan juga penolakan terhadap kebenaran Jericho seperti Atlantis dan kota-kota lainnya menjadi simbol pelajaran moral yang kuat tentang akibat dari perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Kelima kota ini masing-masing dengan kisah tragis dan peringatannya mengingatkan kita semua akan kerapuan kehidupan manusia dihadapan kekuatan ilahi mereka menjadi cermin bagi kita semua untuk merenungkan tindakan dan juga pilihan kita sendiri dan untuk selalu berusaha hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan ajaran Tuhan yang Maha Esa Wallahualam Biswab sekian video kali ini kurang lebihnya kami memohon dimaafkan yang benar datangnya dari Allah SWT Hilaf Tegliru datangnya dari saya pribadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!